Berkaitan dengan hal tersebut, maka kewajiban kita untuk yang pertama adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan peristuah atau menyokok, perbuatan yang tercelah, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyokok dan orang yang menerima sokokan. Dan ini termasuk perbuatan, perbuatan itu sebesar, karena dalam hal tersebut, disebutkan dengan nafad, Allah mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban yang pertama adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tobatan masuhah, tobat yang sebenarnya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan hartanya, yang didapatkan dari penyebab tersebut. Maka harta tersebut adalah harta syubhad. Maka kalau kita ingin membersihkan diri kita dari syubhad tersebut, maka kita bisa manfaatkan uang tersebut untuk hal-hal kebaikan. Dan untuk lebih detailnya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa nanti kita mengambil atau bertanya kepada asatidah yang berkaitan khusus dengan harta, atau bagaimana cara bertobat dari harta yang haram. Di sini ada keterangan para ulama dan para asatidah yang dalam bidangnya bagaimana membersihkan harta tersebut. Tapi intinya adalah kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita ingin terbebas dan terlepas, maka kita sedekahkan atau kita jadikan uang tersebut dalam kebaikan seperti bersabat, berinfah, atau dalam bentuk wakaf atau yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala.